Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semuanya Ya anak kabarnya Masih tetap Sehat dan semangat ya Mudah-mudahan kita selalu dalam Nyimpunan Allah SWT Kita lanjutkan perkuliahan kita Pada materi yang Minggu ke-9 berkaitan dengan Krisis ekonomi dan salah satu Peran penting Dari lembaga penjamin Simpanan atau LPS Yang ada di Indonesia Minggu lalu kita sudah banyak membicarakan Bagaimana Struktur keuangan Dan sistem keuangan dari satu negara Dan kita membicarakan Teritori yang penting berkaitan dengan Moral hazard, adverse selection Kemudian Transaction calls, asymmetric information Principal agent Terus sekalian materi kali ini Menjadi sangat penting Juga untuk bisa kita lihat Bersama-sama mengingat bahwa Kejadian-kejadian krisis itu Berulang dalam kurun Waktu tertentu Nah bagaimana seandainya Krisis ekonomi Krisis finansial Krisis moneter Itu berulang Apa yang harus disiapkan Baik Jadi pada perkuliahan kali ini Kita ingin mempelajari Bagaimana krisis itu terjadi Dan kemudian bagaimana Krisis itu bisa diatasi Mitigasi apa yang harus disiapkan Oleh pemerintah Untuk bisa tetap Mempertahankan Pertumbuhan ekonominya Saya kira Saat ini Kita juga Sedang mengalami Krisis Tetapi Diawali dari krisis Krisis kesehatan Kita Berangkat dari Teori Pentik Ketika kita Mendiskusikan tentang Krisis Ekonomi Jadi Proses terjadinya Krisis ekonomi Kita bisa melihat Karena ada dua sifat Yang berbeda Yang pertama Tidak ada gejala Atau tanda-tanda sebelumnya Adanya Guncangan ekonomi Yang tiba-tiba Misalnya ketika kita Bicara pada tahun 74 Terjadi kenaikan Harga minyak mentah Yang sangat besar Di pasar internasional Hal ini Mengakibatkan Adanya satu Kondisi Krisis Pada saat itu juga Kemudian Kalau kita cermati Pada kurun waktu Yang berbeda Juga Muncul adanya Krisis keuangan Pada saat itu Kita mengalami Turbulensi yang Luar biasa Ada Kondisi Dimana nilai tukar Kita pada saat itu Dari Rp. 2.000 Per dolar Kemudian naik menjadi Rp. 16.650 Per dolar Tentu nanti akan Saya diskusikan Saya sampaikan lebih lanjut Bagaimana Proses terjadinya Krisis pada saat itu Yang kedua Kita bisa Membaca Bahwa krisis ekonomi Sifatnya tidak Mendadak Ada satu proses Akumulasi yang cukup Panjang Kalau kita bisa Cermati Krisis global Tahun 2008 2009 Memang pada saat itu Diawali Oleh satu krisis Keuangan yang serius Di Amerika Serikat Karena adanya Persoalan mortgage Guarantee Nah ternyata Itu merempet Kemana-mana Mulai dari Amerika Merempet ke negara maju Kemudian terjadi Krisis ekonomi global Yang memang Kita bisa melihat Berbagai indikator Indikator Di dalam Perekonomian Mengalami konstruksi Nah jadi Kita bisa melihat Dua Sifat yang berbeda Ada yang mendadak Tapi ada juga yang Tiba-tiba Ada yang mendadak Yang tiba-tiba Dan juga ada yang Memang dalam Kurun waktu tertentu Proses itu terjadi Nah memang Kalau kita Bisa melihat Sumbernya Bisa dari Krisis nilai tukar Mata uang Satu negara Yang berimbas Kepada negara-negara Yang lain Dan juga Karena adanya Krisis utang Luar negeri Yang jumlahnya Cukup besar Baik yang Dilakukan oleh Swasta Maupun pemerintah Nah pada slide berikutnya Kita bisa mencermati Ini Coba kita perhatikan Dalam kurun waktu Yang berbeda Sejak order baru Ya Krisis ekonomi Itu ada Terjadi tahun 97-98 Yang kemudian Berimbas kepada Krisis dimensi-dimensi Yang lainnya Kemudian tahun 2008 Dan 2015 Pada Masa pemerintahan Order baru Presiden Soeharto Saat itu Mata uang kita Satu rupiah Satu dolar Kira-kira Seharga Dua ribu Tiga ratus 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 Satu Satu november Itu Kira-kira Sebesar Enam belas Rupiah Per dolar Dan Kita bisa Melihat Adanya Likwid Dasi Dari Enam belas Bank Di Indonesia Memang Diawali Saat itu Adanya Krisis Mata uang Di Thailand Pada Juli 97 Kemudian Merembet Ke Indonesia Satu november Ini Kemudian Terjadi krisis Mata uang Juga di kita Tadi saya Sampaikan Sekitar 16 ribu 16 bank Diliwidasi Kemudian Muncul Kebijakan Blanket Guarantee Nah Perjalanan nilai Tukar rupiah Kemudian juga Mengalami Fluktuasi Kita lihat 2008 Sempat terjadi Tadi saya Sampaikan Ada krisis Di Amerika Krisis Keuangan Aset-aset Perusahaan-perusahaan Besar saat itu Menyusut Dan diskusi Di Amerika Pada saat itu Juga menarik Apakah Perusahaan-perusahaan Besar itu Harus ditolong Dan dibantu Kalian nanti bisa Melihat film Dokumentarinya Sangat menarik Bagaimana perdebatan Bagaimana Pengambil kebijakan Saat itu Juga Berdiskusi Intensif Anda bisa melihat Bagaimana Perusahaan Lehman Brothers Yang Luar biasa Besarnya Collapse Kemudian Bank mengalami Kekeringan Likwiditas Sehingga Disuntik Kemudian juga Kalau kita lihat Bagaimana Krisis tahun 2008 Sedikit banyak Juga berimbas Di Indonesia Hanya Memang Nilai tukar Kita pada saat itu Tidak Mengalami Lonjakan yang Drastis Manakala Terjadi krisis Tahun 1997 Nah kemudian Terus Kita bisa melihat Pada tahun 2015 Ada krisis Relatif Tidak terlalu besar Disini Penyebabnya Cina Mendevaluasi Mata uangnya Kemudian Mata uang dan Bursa Global Cepat mengalami Kejatuhan Kemudian The Fed Saat itu Juga berencana Menghentikan Stimulus Harga minyak Jatuh Dan seterusnya Kita bisa melihat Perjalanan krisis ini Kalau kita perhatikan Tahun 2015 Indonesia Nilai tukarnya Sekitar 14.123 Rupiah Per Dolarnya Nah Sudah sekalian Mau tidak mau Krisis ini Juga pasti Akan berimbas Kepada pertumbuhan Ekonomi Kita bisa Perhatikan Grafik ini Pada tahun 1998 Pertumbuhan Ekonomi kita Minus 13.13% Naik Pelan-pelan Kita Recoveringnya Hampir Dua tahun Terus Pertumbuhan kita Mengalami Positif Sempat turun Lagi Imbas dari Krisis 2008 Tetapi Tidak sebesar Pada krisis 98 Kemudian Rebound Naik Sekitar 6.22% Pada 2010 Turun Lagi Dan Mengalami Rebound Lagi Krisis 2015 Turun Pertumbuhan 4.88% Kita Rebound Sampai Bisa Mendekati Di atas 5% Rata-rata Pertahunnya Nah Jadi Kalau Kita Lihat Bagaimana Krisis Keuangan Itu Juga Memiliki Imbas Kepada Krisis Yang Lainnya Dan Pasti Akan Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Satu Negara Sudah Sekalian Kita Melihat Bagaimana Kita Bisa Mendeteksi Kira-kira Tahun 98 Apa yang Terjadi Jadi Pada Saat itu Dimulai Adanya Krisis Keuangan Di Negara Thailand Krisis Mata Uangnya Kemudian Mempengaruhi Negara-negara Yang Lainnya Saat itu Bursa saham Dan Harga Aset Di Negara-negara Lain Juga Turun Drastis Kemudian Nilai Tukar Rupiah Yang Pada Saat Itu Pemerintah Menerapkan Sistem Nilai Tukar Yang Fixed Exchange Rate Jadi Pemerintah Melakukan Intervensi Tetapi Tentunya Ini Sangat Tergantung Kepada Fundamental Apakah Kita Kuat Menopang Nilai Tukar Rupiah Dan Bisa Saja Dengan Fixed Exchange Rate Nilai Tukar Rupiah Itu Kemudian Menjadi Overvalued Tentu ada Maksud-maksud Tentu saya Kira Saya Sudah Menjelaskan Pada Perkulian Ekonomi Pembangunan Saat itu Bagaimana Ini Berjalan Dan Berlangsung Menjelaskan Kemudian kita bisa melihat sistem milik tukar rupiah dan juga di negara-negara Asia lainnya tidak fleksibel, terus mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini tentu berimbas kepada berbagai aspek yang lainnya. Nah, Indonesia mengalami defisit neraja berjalan, utang luar negeri, karena kita bisa melihat apabila utang luar negeri jatuh tempo dan dibayarkan dalam bentuk dolar, maka kita bisa melihat imbasnya. Dari 2.000 sekian rupiah menjadi 16.000 sekian rupiah, maka kewajiban negara atau kewajiban swasta yang memiliki utang luar negeri akan bertambah berat. Beban inilah yang kemudian menggelinding menjadi efek bola salju. Ditambah dengan lemahnya sistem perbankan nasional saat itu, maka terjadilah krisis finansial di Indonesia. Berbagai indikator menunjukkan pada saat itu inflasi yang mencapai 82,4%. Anda bisa bayangkan, dengan inflasi sebesar 82,4%, maka daya beli masyarakat juga berkurang drastis. Rupiah mengalami depresiasi 197%, suku bunga bank Indonesia mengalami naiknya 60%, terjadi non-performing load atau kredit bermasalah sebesar 30%, pertumbuhan ekonomi terkoreksi sangat dalam sebesar minus 13,1% dan seterusnya. Jadi kita mengalami betul-betul situasi kondisi yang tidak menyenangkan pada saat itu. Saya kira Anda 97, 98 belum lahir. Jadi belum tahu rasanya pada saat itu krisis yang betul-betul menerpa Indonesia seperti apa. Nah kalau kita lihat lagi, utang Indonesia pada saat krisis 98, rasio utang perniagaan terhadap PDB yang belum mencapai 100%, rasio utang luar negeri terhadap PDB 116,8%, dan juga indikator yang lain, rasio cicilan, pokok, plus bunga, utang luar negeri terhadap ekspor 52% dan seterusnya. Jadi ini indikator-indikator yang menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana saat itu krisis betul-betul memberikan pengaruh yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia. Nah, jadi dampak krisis yang melanda Indonesia pada saat itu bisa kita lihat dampak karensi krisisnya atau krisis mata uang, melemahnya mata uang Indonesia terhadap mata uang negara lain khususnya dolar, barang-barang domestik tentu akan jauh lebih mahal. Kalau kita import, kita import menjadi lebih mahal, kemudian barang-barang kita memang satu sisi nilai tukar rupiah yang melemah saat itu memberikan tanda kutip keuntungan bagi barang ekspor kita karena ekspor kita memiliki seolah-olah, seolah-olah memiliki kompetisi, daya saing yang tinggi. Memang hanya saja tentu kita bisa melihat komoditas-komoditas tertentu yang saat itu bisa mengalami keuntungan. Kemudian tekanan invasi yang luar biasa, sehingga pada saat itu terjadilah kepanikan masyarakat yang luar biasa. Kalau kita lihat dari sisi perbankannya, bank mengalami ketidakseimbangan dalam fungsi intermediasi. Satu sisi, bank harus juga memenuhi kewajibannya, memberikan pengembalian apabila deposito masyarakat juga sudah jatuh tempo, harus bisa terbayarkan. Satu sisi, peminjam mengalami krisis tidak bisa mengembalikan. Bank juga mengalami kesulitan likuiditas, likuiditas mengalami kekeringan, masyarakat sangat khawatir karena terjadi bank yang dilikuidasi, sehingga nanti berbondong-bondong pada saat itu masyarakat ingin mengambil uangnya dalam waktu yang dekat. Nah, terus pada saat itu terjadi secara bergelombang, dan ini mengakibatkan kembali bank mengalami kesulitan, kekeringan likuiditas. Sehingga pada saat itu juga bank berani menawarkan tingkat suku buka yang tinggi agar dapat memperoleh likuiditasnya. Penyelaruan kredit ke masyarakat juga mengalami penurunan, bank tidak cukup kredibel, dari segi profitabilitasnya akhirnya bank mengalami kebangkrutan. Nah, apa bank mengalami kebangkrutan, maka ini menimbulkan persoalan yang sangat serius. Manakala bank sudah tidak ada kepercayaan dari masyarakat, ini akan menjadikan perekonomian lebih parah lagi. Nah, saat itulah terjadi. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana kita bisa mengatasi semuanya ini? Nah, saya sekalian, lihat krisis perbankan tahun 98, kita akhirnya masuk ke krisis moneter, soalnya yang serius terutama dihadapi oleh dunia perbankan, bank mengalami kesulitan likuiditas, dan juga solvabilitas akibat terganggunya pasar uang antar bank. Oleh karenanya itu, Bank Indonesia yang sebagai otoritas moneter, juga tidak mampu menahan terjadi kekeringan likuiditas di industri perbankan. Perbankan tidak cukup likuiditasnya. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan jatuh pada titik yang terendam. Nasabah berbondong-bondong menarik dananya yang ada di perbankan, karena khawatir tidak ada jaminan pada saat itu. Jadi kita sebut bank ras. Terjadi ras yang besar-besaran. Kondisi ini terus berlanjut sampai akhir tahun 98, sehingga 16 bank terpaksa harus ditutup. Dan tentu pertanyaannya bagaimana dana nasabah yang ada di perbankan? Apakah kemudian ada jaminan? Apakah seseorang yang mendepositukan uangnya akan kembali? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sehingga pada saat itu pemerintah kemudian ingin menjamin, ingin memastikan bahwa dana masyarakat tetap aman. Sehingga pemerintah mengeluarkan paket-paket kebijakan pada saat itu. Atau blanket garanti menjamin keseluruhan dana masyarakat yang ada di perbankan. Intinya menciptakan kondisi kepercayaan terhadap dunia perbankan. Agar tetap bisa beroperasi. Agar masyarakat tetap percaya. Karena kalau kalian ingat, minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa salah satu modal penting dari industri keuangan adalah kepercayaan. Begitu tidak ada kepercayaan, maka akan mengalami kejatuhan. Nah, lanjutkan. Nah, sudah sekalian kalau kita lihat lagi, kita pasti tahu di Undang-Undang Perbankan tahun 2098, nomor 10 yang sudah diperbarui, mendefinisikan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Atau dengan kata lain bagaimana bank memiliki fungsi untuk mengefisienkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, apabila masyarakat mengalami suatu bank menghadapi permasalahan dan kemudian berreaksi secara bersama-sama menarik simpanannya, Anda bisa pastikannya. Sementara bank, dana dari pihak ketiga yang digunakan untuk dipinjamkan, tentu tidak pada satu waktu tertentu tersedia dana itu di dalam perbankan. Nah, apabila semua dana pihak ketiga ditarik, tentu ini mengakibatkan bank kesulitan. Ya, Anda bisa bayangkan. Karena, seperti tadi, dana pihak ketiga kemudian digunakan, dipinjamkan oleh orang yang memerlukan, kelompok yang memasyarakat yang membutuhkan untuk dunia usaha dan yang lainnya. Nah, apabila ini ditarik semua oleh masyarakat, bank kesulitan likuiditas ini. Sehingga bank juga bersaing pada saat itu bagaimana untuk bisa mendapatkan dana-dana segar. Nah, oleh karenanya, bank RANS atau RAS ini akan sangat membahayakan di dalam perekonomian. Nah, penarikan dana atau uang yang tidak terkontrol ini mengakibatkan salah satu penyebab kebangkrutan dan mengalami risiko kebangkrutan. Ya, jadi kita bisa melihat juga, sebenarnya ini pengalaman terjadi tahun 1929. Di Amerika Serikat terjadi Green Depression, depresi ekonomi yang besar-besaran. Kemudian kalau kita lihat lagi, di Yunani pernah terjadi juga krisis ekonomi, bagaimana masyarakat ingin menarik dananya secara besar-besaran, yang kemudian pemerintah Yunani membatasi. Tidak boleh menarik dana lebih dari sekian euro. Jadi dilakukanlah pembatasan. Karena kalau tidak, bank kesulitan dari mana duitnya? Karena tidak secara keseluruhan atau tiap hari tersedia dalam jumlah yang memang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu kira-kira sekalian, kita akan juga kemudian melihat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana kira-kira mengatasi persoalan-persoalan ini. Gitu ya. Kita akan lihat blanket guarantee, kemudian munculnya lembaga penjamin simpanan di Indonesia. Nah, tadi kalau kita lihat kembali, ketika ada krisis, krisis moneter, krisis finansial, krisis ekonomi, kemudian kita bisa melihat tadi bagaimana industri perbankan. Menjadi pertanyaan penting bagi kita, bagaimana kemudian industri perbankan ini bisa tetap survive? Bagaimana dana nasabah yang ada di perbankan itu aman? Bagaimana juga kemudian perekonomian bisa tetap berjalan? Nah, kalau kita cermati, ada satu istilah penting yang berkaitan dengan persoalan-persoalan krisis ini. Salah satunya kita bisa sebutkan yaitu blanket guarantee. Jadi apa itu blanket guarantee? Blanket guarantee adalah salah satu instrumen dalam kondisi darurat. Tentu sifatnya sementara dan biasanya diterapkan ketika terjadi satu krisis sistemik di industri perbankan atau sektor perbankan. Jadi apa tujuan dari blanket guarantee? Industri keuangan, industri perbankan, itu adalah salah satu industri yang salah satu basis penting fondasinya adalah kepercayaan. Masyarakat tidak akan ragu-ragu menyimpan uangnya di perbankan. Masyarakat tidak akan ragu-ragu berhubungan dengan dunia perbankan. Jadi dunia blanket guarantee ini adalah satu kebijakan yang tujuannya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan catatan menjamin, menggaransi semua dana nasabah yang ada di perbankan. Apabila terjadi krisis, maka dana nasabah tetap aman, dana nasabah tidak akan hilang. Apabila terjadi kebangkrutan salah satu bank, apabila salah satu bank ditutup karena tidak mampu lagi beroperasi dan mengalami kesulitan-kesulitan likuiditas, maka dana nasabah tetap aman, dana nasabah tetap akan utuh sejumlah uang yang ditaruh di perbankan. Jadi dengan demikian masyarakat aman dan tetap mendapatkan jaminan dari pemerintah. Beberapa ekonom seperti Furman, Stiglis, Redlitt & Schach berargumen juga bahwa penerapan blanket guarantee yang lebih awal dalam kondisi dalam artian preemptive action itu akan mampu menekan damage yang luar biasa. Dan biaya krisis menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena masyarakat sudah mendapatkan kepastian bahwa dananya itu akan aman. Ketika dana aman tidak akan mungkin terjadi ras, tidak akan mungkin terjadi masyarakat berponong-ponong untuk menarik dananya secara bersamaan. Nah, dengan demikian maka blanket guarantee ini juga akan menimbulkan kepercayaan. Tapi apabila tidak dioperasikan sesuai dengan kaedah-kaedah keuangan yang baik dan benar maka blanket guarantee ini juga akan berpotensi menimbulkan moral hazard. Kalian bisa diskusikan kenapa blanket guarantee itu juga bisa berpotensi menimbulkan moral hazard. Silahkan Anda berdiskusikan ini dalam kelompok dua orang ya. Kemudian nanti jawabannya bisa dikumpulkan ke saya melalui media sosial atau email kirim ke saya jawabannya. Jadi dua orang kenapa blanket guarantee berpotensi menimbulkan moral hazard. Baiklah sekalian kalau kita lihat juga beberapa negara itu sukses melaksanakan blanket guarantee seperti Sweden, Turki, Finlandia, Thailand, dan Korea karena tidak terlepas dari kemampuan otoritas perbankan, otoritas monetar untuk meminimalkan moral hazard baik melalui penalti, suku punai tiga atau bentuk penalti-penalti lainnya yang non-moneter. Kita lanjutkan ke bagaimana kondisi Indonesia saat itu. Krisis terutama krisis 97-98. Nah, jadi kembali mengulang lagi ketika terjadi krisis industri perbankan di Indonesia collapse yang ini ditunjukkan dengan dilikuidasinya 16 bank. Kemudian masyarakat mengalami penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional. Nah, oleh karenanya pemerintah kemudian mengeluarkan paket-paket kebijakan diantaranya adalah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat blanket guarantee. persoalannya apakah blanket guarantee keseluruhan? Misalnya seorang nasabah menyimpan dananya 10 miliar 10 miliar dijamin atau dalam batas tertentu. Nah, oke. Jadi blanket guarantee ini pada saat itu ditetapkan dalam kepres nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan juga kepres nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR. Nah, kalau kalian lihat sekarang ketika anda masuk ke kantor-kantor perbankan akan menabung atau akan berurusan membuka rekening maka kalian bisa melihat ada stiker bahwa bank ini mengikuti atau bank ini menjadi peserta lembaga penjamin simpanan artinya uang anda akan aman. Ya, pertanyaan apakah pada saat itu belum ada LPS? Pada saat krisis belum ada LPS. Oleh karena lembaga penjamin simpanan itu lahir sebagai amanat undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mengamanatkan pembentukan adanya lembaga penjamin simpanan. Nah, kemudian pada tahun 2004 ya, kira-kira 6 tahun setelah krisis Presiden Republik Indonesia saya itu mengesahkan adanya undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tentang lembaga penjamin simpanan. Jadi, lembaga penjamin simpanan ini suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan masabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya pada saat dibentuk. Jadi, LPS sebagai salah satu lembaga yang ikut di dalam satu lembaga yang ada di Indonesia konteksnya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional atau sistem keuangan Indonesia. Nah, efektif beroperasi mulai tahun 2005 tepatnya 22 September. Nah, sudah sekalian tentu kita bisa melihat apakah sebelum tahun 98-97 ada jaminan. Jadi, dana masyarakat saat itu tidak dijamin. Begitu krisis, respon pemerintah segera mengeluarkan blanket guarantee. Berapa besarnya blanket guarantee yang saya itu? Apakah semuanya? Tentu kita bisa melihat nanti di dalam pada saat ini LPS berapa jumlah simpanan yang dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Kita bisa melihat cara aturan-aturannya. Baik, saya sekalian kita berangkat kemudian melihat apa fungsi dan tugas LPS. Nah, kepercayaan bagaimanapun menjadi hal yang penting. Peran LPS sebagai lembaga menjamin simpanan nasabah bank dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Kalau dana masyarakat dijamin, maka masyarakat akan aman. Tidak akan terjadi ras. Kalau terjadi ras, akan terjadi kesulitan likuiditas perbankan dan seterusnya. Jadi, pelaksanaan skema penjaminan simpanan oleh LPS ini seluruh bank yang beroperasi di Indonesia demikian juga BPR dan juga bank konvensional maupun syariah. Jadi, setidaknya ada tiga tugas pokok dari LPS. Melaksanakan penjaminan simpanan, melaksanakan penyelesaian apabila ada bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Pak, apa itu dampak sistemik dan tidak sistemik? Saya ibaratkan kalau kalian meletakkan kartu yang beririan apabila ada satu bank ada satu kartu ini jatuh maka semua kartu ini akan runtuh dan jatuh semuanya. Nah, ini artinya dampak sistemik. Jadi, ada rentetan-rentetan yang akan mengakibatkan kondisi industri perbankan itu menjadi bankrupt. Jadi, misalnya ada bank besar yang kolaps bank besar yang kolaps maka ini akan berimbas kepada bank-bank yang lainnya. How big bank itu akan mengakibatkan kegagalan? How big to bank? Kemudian juga kalau tidak sistemik ya tentunya kalau ada hanya bank itu kira-kira kecil sekali maka dia tidak akan mengalami dampak apabila bank ini ditutup maka tidak akan mengalami dampak bagi bank yang lainnya. Itu tidak berdampak sistemik. Nah, dalam memelihara stabilitas sistem perbankan tadi saya katakan LPS bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Bank Indonesia Lembaga Pengawas Perbankan saat ini juga ada OJK yang menjalankan tugasnya. Jadi, tata kelola LPS ini menganut kita sebut One Tier Board System dimana Dewan Komisioner itu ditempatkan sebagai pemimpin LPS dan Dewan Komisioner wajib juga melakukan rapat berkala yang disebut rapat Dewan Komisioner minimal sekali dalam sebulan untuk memastikan kondisi-kondisi yang ada. Nah, saya sekalian bagaimana kemudian LPS beroperasi? Nah, ini yang menarik. Ini menarik. Kita lihat sekarang. Yang pertama, kepesertaannya. Kepesertaannya apakah mandatory atau voluntary? Artinya, wajib bagi seluruh perbankan yang ada di Indonesia atau perbankan yang ada di negara. Jadi, masing-masing negara ini biasanya punya LPS ya. Di Amerika kita sebut Financial Deposit Insurrent Company FDIC atau voluntary sukarela. Bagaimana implikasi kalau wajib? Bagaimana implikasi kalau sukarela? Mana yang mampu mengurangi problem adverse selection? Diskusikan. Diskusikan. Jadi, kalau yang wajib apakah dia jadi wajib ini seluruh peserta harus menjadi maaf, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia harus menjadi peserta. Wajib. Kalau sukarela artinya ya terserah bank mana saja yang mau ikut. Tapi, kalau bank yang tidak ikut maka cimpanan nasabah tidak menjadi jaminan atau tidak dijamin oleh LPS. Ya, karena dia tidak ikut. Jadi, silahkan diskusikan mana yang mampu mengurangi problem adverse selection. Jadi, ada dua ya. Jadi, yang pertama tadi berkaitan dengan moral hazard yang kedua ini berkaitan dengan problem adverse selection yang saya kira kalian sudah mengatakan. Silahkan Anda diskusikan nanti kumpulkan jawabannya kepada saya. Nah, bagaimana sifat pendanaannya? Jadi, mekanisme pendanaan itu ada dua yaitu ex-ante sebelum terjadinya krisis. Ya, sebelum terjadinya satu bank ditutup. penjamin simpanan LPS ini akan memiliki sumber dana yang amat dan liquid. Kenapa? Karena pastikan LPS ini ada sumber premia tadi di awal sudah saya jelaskan. Sumber premia dari mana? Tentu dari peserta. Nah, kalau dari peserta apakah ditariknya sebelum satu bank itu ditutup atau sesudah bank itu ditutup baru ditarik premia. Nah, jadi ex-ante itu penjamin simpanan akan mempunyai sumber dana yang aman dan liquid. Ini beberapa keuntungannya ya. Yang kedua, proses pembayaran klaim dapat segera dilakukan sehingga akan meningkatkan kredibilitas penjamin simpanan dan kepercayaan masyarakat. Artinya, kalau dana itu dari awal dikumpulkan, maka LPS mempunyai dana yang cukup. Dengan dana yang cukup, maka ketika terjadi likuidasi satu bank, ketika kemudian terjadi satu bank, satu bank, maka dana nasabah bisa segera dibayarkan. Kalau dana nasabah bisa segera dibayarkan, kepercayaan masyarakat tetap akan terjaga pada industri perbankan. Nah, kemudian kontribusi yang dibayar keuntungan yang lainnya, kontribusi yang akan dibayar oleh bank peserta itu tidak akan berfluktuasi karena tergantung ada besaran tertentu. Tergantung besaran tertentu. Kami pernah melakukan studi waktu itu dengan LPS berkaitan dengan premi dan bagaimana besarannya. Nah, yang kedua mekanisme perdanaannya adalah expose. Expose. Sesudah. Nah, kalau sudah terjadi krisis, bank peserta tidak perlu membayar keuntungannya jika tidak ada bank yang dicabut izin usahanya. Jadi, baru setelah ada yang dicabut izin usahanya, semua membayar preminya. Mana mekanisme yang bagus? Tentu kita bisa melihat. Biaya operasional menjamin simpanan relatif rendah, kan? Ya kan? Karena apa? Karena baru ada bank yang akan ditutup, kemudiannya baru bayar, baru beroperasi, dan setelahnya, dan setelahnya. Tidak ada permasalahan mengenai pengelolaan maupun penentuan kecukupan cadangan penjaminan. Berapa cadangan penjaminan yang seharusnya ada? Dalam best practice mana? Yang biasa dipilih. Oke, kalau ini tidak perlu didiskusikan ya. Biasanya negara-negara menganut ex-ample sebelum terjadinya krisis. Tadi Anda ingat pada slide sebelumnya bagaimana para ekonom melihat semuanya ini. Para ekonom melihat semuanya ini kita bisa simak di sini. Di slide di slide pada saat terjadinya krisis. Nah, di sini beberapa ekonom itu menyampaikan preemptive action itu diakini akan menekan kerusakan dan biaya krisis akan menjadi lebih kecil. Kalau blanket kiri yang tidak ditetapkan oleh LPS sebaiknya memang mekanismenya menggunakan ex-ample. Ya, menggunakan ex-ample. Ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan expose dan best practice di negara-negara lain biasanya menggunakan mekanisme ex-ample. Nah, sekarang premi. Sudah sekali ya? premi adalah bentuk kontribusi pendanaan ex-ante dari bank peserta LPS. Bank yang ikut di dalam penjaminan simpanan. Fungsinya apa? Fungsi premi. Jadi, fungsi premi itu satu. Pasti digunakan untuk membiayai operasional penjaminan simpanan. Kalau kita lihat LPS di Indonesia itu juga perlu biaya operasional. ada karyawan yang bekerja di sana. Ada pimpinan yang bekerja di sana. Ada manajer yang bekerja di sana. Yang semuanya ini juga memerlukan biaya operasional. Kemudian diakumulasikan dalam cadangan penjaminan dan digunakan sebagai satu sistem insentif untuk pengelolaan risiko yang lebih hati-hati. Bagaimana metodenya? Ada dua metode yaitu flat rate premium. Premi ditetapkan dengan persentase yang sama untuk semua bank. Yang kedua risk-based. Jadi differentiated premium. Premi ditetapkan dengan persentase yang berbeda sesuai dengan tingkat risiko kegagalan masing-masing bank. Karena kita lihat kita bisa tahu bahwa masing-masing bank itu memiliki risiko yang berbeda-beda. keuntungan dan kekurangan dari masing-masing mekanisme penetapan premi ini. Kalau flat rate premium gampang hitungannya karena masing-masing sama. Katakanlah oke sekian persen dari aset bank. Maka disitulah premi yang harus dibayarkan oleh perbankan. Oleh bank. Kemudian jadi mudah dalam perhitungan dan murah dalam operasional karena flat sama. Kemudian yang kedua metode ini juga dapat mendukung stabilitas dunia perbankan dan ekonomi karena flat sifatnya. Kemudian tapi kekurangannya apa? Ya sistem ini gak fair kan? Karena bank yang exposure risk-nya lebih tinggi atau bank yang exposure-nya misalnya lebih rendah digenakan sama dengan bank yang exposure-nya tinggi. Jadi kita maknai bank yang berisiko rendah memberikan subsidi kepada bank yang berisiko tinggi exposure-nya yang lebih tinggi. Kemudian flat rate ini bisa mendorong bank untuk mengambil tindakan yang dapat meningkatkan portfolio risiko atau bertindak dengan mengabirkan prinsip kehati-hatian. Jadi ada persoalan yang kemudian berkaitan dengan moral hazard. ya kan ah sama ini risikonya premiumnya saya flat yaudah bisa saja dimungkinkan bank dengan risiko yang tinggi dia tidak berhati-hati prinsip-risip prudensialnya dilanggar. Nah sebaliknya sekarang yang risk-based atau differentiated premium apa? Yang pertama dapat mencegah suatu bank untuk mengambil risiko yang besar dan mendorong bank peserta untuk menerapkan prinsip kehatian-hati atau prudensial. Jadi dengan berbasiskan risk-based maka akan masing-masing bank juga tetap menjalankan prinsip-prinsip prudensial. Persyaratan untuk bisa menerapkan ini tentu perlu metode penilaian risiko yang jelas dan transparan jika tidak ada yang dirugikan. Kriteria mengelompokkan bank juga berdasarkan risiko. Data yang akurat dan periodik kemudian membutuhkan sumber daya yang tepat dan memiliki kapasitas untuk bisa menentukan berapa besarnya premi masing-masing bank berdasarkan risikonya. Jadi harus menghitung risikonya dulu kemudian premi yang dibayarkan. Dalam prakteknya sebagian besar lembaga penjamin simpanan ini menerapkan flat rate pada awalnya tapi kemudian bertahap menerapkan risk-bisk premium karena ideal dan bisa mencegah terjadinya moral itu kira-kira jadi Anda sudah tahu bagaimana tadi sifatnya apakah mandatory atau voluntary kemudian yang kedua bagaimana mekanisme pendanaannya ex-ante atau expose kemudian bagaimana penetapan premi nah saya sekalian kita masuk ke bailout sedikit apa itu bailout bailout adalah pemberian bantuan kepada perusahaan atau negara yang sebaliknya akan berada di ambang kegagalan atau kebangkrutan jadi di bailout dibantu disubsidi jadi terdapat dua jenis permasalahan dalam bank sistemik yaitu permasalahan likuiditas dan solvabilitas saya akan masuk persoalan-persoalan likuiditas dan solvabilitas ini pada kuliah berikutnya kemudian mekanisme bailout tidak boleh dilakukan untuk menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan atau lembaga keuangan lain jadi tidak mungkin bailout ini dilakukan apabila bank yang gagal tidak berdampak sistemik Anda harus ingat ya tadi sistemik dan tidak sistemik apa itu jadi kalau berdampak sistemik maka bailout harus dilakukan karena kalau tidak akan bisa berdampak kepada keseluruhan sistem industri perbankan yang ada jika sistem ekonomi bisa memiliki atau jadi sistem ekonomi kemudian akan berdampak jauh lebih dalam ya jadi pengalaman di Indonesia bagaimana bailout itu bank senturi ya itu pernah kita juga melakukan bailout penelamatan bank senturi secara telah langsung pemerintah melalui lembaga penjaminan simpanan saat itu mengambil alih operasi bank senturi dengan total biaya penyelamatan sekitar 6,7 triliun nah biaya ini dimana ya tadi dari premi yang dikumpulkan LPS punya dana yang cukup kemudian dari dana LPS ya jadi biaya penjaminan yang harus dibayar kepada nasabah yang punya maksimum jadi tidak keseluruhan ya tidak keseluruhan dana jadi kepada nasabah yang mempunyai maksimum sebesar 2 miliar ya pak bagaimana kalau lebih dari 2 miliar ya gak dibayarkan ya harga pembelian bank senturi sendiri waktu itu sebesar 2 triliun ya jadi tindakan bailout bank senturi pada saat itu memang diskusinya cukup perdebatannya cukup alot kalian bisa search di google ya ada yang pro ada yang cons apakah memang senturi ini berdampak sistemik atau tidak dan seterusnya dan seterusnya nah itu kira-kira persoalan pengalaman bailout di Indonesia berikutnya kita masuk ke penanganan permasalahan solvabilitas bank yang sistemik jadi kalau ada yang bank yang sistemik maka ini dasarnya undang-undang LPS ya kemudian ada undang-undang LPP KSK ya jadi alternatif metode resolusinya purchase and assumption bridge bank sesuai dengan ULPS dan seterusnya jadi menyelamatkan bank perlu diselamatkan dengan cara menyuntik menambah modal kemudian pengelolaan banknya harus lebih baik ya akhirnya dilakukan divestasi kemudian harapannya bank itu menjadi bank yang beroperasi secara normal lagi nah pilihannya kemudian kalau tidak menyelamatkan pasal 31 ULPS dilikuidasi bayar klip nah kalau kita lihat syarat-syarat penyelamatannya biaya penyelamatan lebih rendah dari biaya tidak diselamatkan bagaimana hitung-hitungan ekonominya bagaimana implikasi kalau tidak diselamatkan kerugiannya berapa besar opportunity costnya bagaimana ya kemudian bagaimana prospek usahanya kalau dia diselamatkan seperti apa kalau tidak diselamatkan seperti apa kemudian bagaimana kesediaan RUPS menyerahkan pengelesaian LPS dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada LPS dan seterusnya itu kira-kira penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik nah penanganan permasalahan bank selain bank sistemik kita bisa melihat bagaimana perbedaannya apakah menyelamatkan atau tidak menyelamatkan dan tentu kita bisa melihat syarat-syaratnya baik sudah sekalian itu kira-kira keseluruhan bagaimana krisis pengalaman krisis kita tahun 98 pada saat kemudian pemerintah dengan PPR menyetujui adanya undang-undang pendidikan LPS bagaimana LPS dan seterusnya nanti ada bahan bacaan yang akan saya sampaikan kepada Anda nanti bisa dibaca secara detilnya dan juga kita bisa melihat tentu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana dengan krisis sekarang mudah-mudahan kita berharap dan berdoa tidak akan terjadi bank yang harus dilikidasi tidak terjadi krisis yang merempet ke dunia perbankan saya kira penyelamatan sudah mulai disiapkan kita bisa diskusikan nanti pada saat waktu diskusi saya kira terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh dan selamat kepada Anda semuanya tetap jaga kesehatan kita diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh